Terima kasih yang datang bersama kami di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa kepemilikan surat nikah masih menjadi kendala bagi warga di Kabupaten Cianjur. Guna memudahkan masyarakat dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Kementerian Agama menggelar sidang isbat pernikahan bagi ratusan pasangan. Ratusan pasangan di Kabupaten Cianjur mengikuti sidang isbat nikah yang digelar Kementerian Agama bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur. Digelar secara maraton, kali ini sidang isbat berlangsung di Aula Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Digelarnya sidang isbat nikah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Mengingat kepemilikan surat nikah masih menjadi kendala bagi sebagian warga untuk mengurus administrasi kependudukan. Seperti akte lahir anak, kartu keluarga, sampai status pada kartu tanda kependudukan. Berdasarkan catatan yang ada dari sebanyak 1.240.000 pasangan di Kabupaten Cianjur, sebanyak 411.000 pasangan yang sudah memiliki buku nikah. Untuk data saat ini di Kabupaten Cianjur itu ada 1.240.000 pasangan yang sudah memiliki buku nikah. Di Kabupaten Cianjur terlebih di wilayah selatan Cianjur, masih banyak pasangan yang nikah di bawah tangan dan tak memiliki surat nikah resmi. Sehingga masih banyak warga yang kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukannya. Karena kami waktu itu, sejujur, secara pribadi, beberapa kali sih menghubungi beliau, tapi guys, jumpa sampai meninggalkan. Ya itulah, udah sekarang sama pesawat ini, maksudnya sudah senang, Pak. Mengingat pentingnya pengurusan dokumen kependudukan ini sangat penting, untuk itu pelayanan terpadu sidang isbat nikah akan terus dilakukan pihak Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Heri Setiawan, Bandung TV